Guys, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, ada hal yang ingin Papa Romeo sharingkan kepada Dulu-Dulu sekalian. Terkait algoritma Youtube dari channel Papa Romeo. Bisa kita saksikan di layar, presentase dari Dulu-Dulu yang masih belum subscribe, dan Dulu-Dulu yang sudah subscribe, lebih besar presentasenya dari Dulu-Dulu yang belum subscribe. Dan ketika Dulu-Dulu melihat atau menyaksikan channel ini dan tertarik dengan channel ini, maka sekali lagi Papa Romeo memohon jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Karena apa? Dengan Dulu-Dulu men-subscribe channel Papa Romeo berarti Dulu-Dulu men-support channel ini untuk tetap bertahan di Belantika Youtube. Dan yang terakhir adalah jangan lupa untuk bunyikan tombol loncengnya, supaya Dulu-Dulu adalah menjadi orang yang pertama menyaksikan channel dari Papa Romeo ini. Salam Satu Nyali, Wani! Salam Satu Nyali, Wani! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nau Budai. Salam Satu Nyali, Wani! Bia 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 Dulu-Dulu, saya harap Dulu-Dulu tetap selalu dan tentunya salam hangat untuk keluarga di rumah. Hari ini kita menyaksikan match ketiga Shopee Liga 1 tahun 2020 yang mempertemukan antara Persibaya versus Persipura. Dan hasil kembali kurang maksimal didapatkan oleh Persibaya bermain di Glora Buntomo. 7 gol terjadi pada pertandingan ini dengan skor berkesudahan Persibaya 3, Persipura 4. Namun, Papa Romeo tidak akan banyak terlibat di dalam gol-gol yang terjadi. Karena saya yakin Dulu-Dulu juga sudah menyaksikan, baik di stadion atau di televisi. Tapi Papa Romeo ingin coba untuk membuka forum diskusi bagi Dulu-Dulu. Jadi nanti Dulu-Dulu juga bisa berpendapat. Tapi Papa Romeo ingin coba memaparkan dari sudut pandang Papa Romeo. Bagaimana cara kerja lini belakang dari Persibaya. Karena saya lihat tadi Hansa Muyama, Rizky Rido, kemudian Koko Ari Araya. Bagaimana transisi dari menyerang ke bertahan. Dan itu dimanfaatkan oleh Persipura melalui bagaimana gol kedua dari Tiago Amaral. Mengobrak abril ini belakang dari Persibaya. Kemudian gol ketiga dari Persipura Jayapura. Jika tidak salah dicetak oleh Muhammad Tauhir. Dan gol terakhir dari Persipura Jayapura. Ferry Pahabul dengan mudah sekali mengelabui dari Koko Ari Araya jika tidak salah. Sebelum melepaskan tendangan ke gawang Rizky Mokodongpit. Arin William kita bisa lihat sangat mudah sekali untuk ditembus. Lini tengah Persibaya sehingga entahlah pemain-pemain Persipura memiliki kecepatan. Kedua tim sama-sama banyak menciptakan peluang. Jadi ketika nanti disampaikan bahwa kita banyak kehilangan peluang matang. Persipura juga banyak menciptakan peluang matang. Bahkan sempat Ferry Pahabul melepaskan tendangan keras yang menyentuh Mr. Gawang. At least ada cara kerja yang kurang sempurna yang Papa Romil lihat di menit-menit awal. Praktis Persibaya menunjukkan karakternya hanya di 4 menit bapak pertama. Tapi setelah David da Silva gagal mengeksekusi penalti. Disitulah Persibaya terlihat mengikuti ritme dari Persipura. Pemain-pemain pressing ketat dari Persipura benar-benar membuat passing-passing pendek Persibaya tidak jalan. Dan di menit 35 atau menit 40, Coach Aji memasukkan Ren di Irwan. Nah, disitulah Persibaya benar-benar lebih efektif di lini tengah daripada sebelumnya. Tapi kalau lini belakang, hancur benar. Hancur. Empat gol ini kan praktis hanya tendangan bebas di Agu Amaral itu saja. Yang tidak dibuat dari skema serangan balik. Tapi 3 Goal setelah itu dibuat dari skema serangan balik. Dan semuanya bisa menembus lini pertahanan Persibaya dengan sangat mudah. Nah, ini kan menjadi catatan tersendiri. Ada apa dengan lini belakang Persibaya? Dan ini pertandingan kedua Persibaya bermain di Stadion Gloramontomo. Ada apa dengan Stadion Gloramontomo? Untuk meraih 3 poin itu teramat sangat berat. Bapak Romo tidak jujur. Hal-hal positif yang bisa didapatkan dari pertandingan ini untuk Persibaya adalah semangat juang. Sampai di menit-menit terakhir penghabisan tenaga. Tapi, apa yang salah dengan Gloramontomo? Melawan Persibaya ke diri satu sama. Melawan Persibaya Pura Jayapura skornya 3-4. Sambil merokok dulu. Terus terang ini membuat memori kita untuk flashback ke tahun 2019. Bagaimana Piala Presiden atau sebut saja di pertandingan pramusim Persibaya terlihat sangat superior. Tapi ketika sudah masuk ke Liga bagaimana Coach Jajang gagal memaksimalkan seri, kalah, seri, seri, kalah sampai akhirnya dipecat. 2020 Turnamen pramusim kita juara. Namun ketika masuk di Liga kembali ada siklus. Bagaimana ya? Apakah ini kebetulan atau ini ada satu siklus yang harus dipotong? Pasti saya pribadi ada rasa khawatir. Sangat khawatir. Dan next week kita akan Persibaya akan melawan Persiala Lamongan jika tidak salah away ke Stadion Surajaya. Namun minggu berikutnya kita akan menantang Arema FC di Lora Buntopo. Ini harus harus bisa diperbaiki. Ya saya sih hanya hanya dikatakan pengamat juga bukan namun ya hanya pecinta sepak bola. Kita melihat saya melihat Persibaya bermain belum maksimal. Oke lah ketika ketika menyerang hampir semuanya itu berbuah. dan shoot on target. Namun bagaimana dengan mudah serangan balik itu bisa masuk. Dan cobalah Aga Saputra. Karena Rifqi Mokodongpit hampir tidak ada save-save yang apa ya kayak bola itu seperti ya sudah 99 persen masuk gitu aja. Tanpa ada blocking tanpa ada bagaimana tendangan bebas dari Tiago Amaral itu seharusnya tangan dari Rifqi Mokodongpit ini bisa menjangkau namun gak tahu antisipasinya seperti apa nanti dulu-dulu juga coba lihat di tayangan ulang. PR banyak. PR banyak. ada ketika dulu-dulu menyampaikan di komen Papa Romeo Bolip Persebaya kebobolan 2 gol 3 gol tapi Persebaya akan menciptakan 4-5 gol. ini akhirnya kita akan coba kompengkan ketika ada lini depan Persebaya yang maybe kurang beruntung maka angkanya akan seperti ini Persebaya 3 Persebaya 4 tapi tetap kalah kuduku menangkut sanjung Persebaya selamanya apa yang Papa Romeo sampaikan memang ya kita bisa lihat bagaimana lini belakang Persebaya tapi Monggo ini pendapat dari Papa Romeo Papa Romeo juga ingin mendengar pendapat dari dulu-dulu sekalian silahkan tulis di kolom komentar kita akan sharing bareng di sana bagaimana kira-kira Persebaya pada pertandingan berikutnya melawan Persela Lamong mungkin sekian vlog kali ini dari Papa Romeo apabila dulur-dulur suka dengan konten ini menilai bahwa konten ini bermanfaat buat dulur-dulur ojuk seger-seger di subscribe like komen dan share semua itu gratis dulur tidak ada yang berbayar dan bunyikan loncengnya dengan dulur-dulur subscribe channel Papa Romeo berarti dulur-dulur men-support channel ini untuk tetap bertahan di belanjika youtube air kata dari Papa Romeo keep support keep watching stay tune everywhere anywhere salam satu nyali wani selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati